Hai guys, welcome back to Rates. Apa kabar Sobat Pencinta Catur? Semoga sehat dan sukses selalu pastinya. Saya doakan teman-teman. Ya, sebelum memulai konten ini lebih dalam, saya ingin ajak teman-teman tahan tintinya untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Semoga mereka lekas pulih, tabah, dan comeback stronger teman-teman. Ya, langsung saja kita mengulas game ke-8 dari perebutan gelar juara dunia. Catur antara Magnus Carlsen, sang juara bertahan, memegang buah putih, dan Yane Pomniaci dari Rusia, memegang buah hitam. Sebelumnya, skor sebelum pertandingan ini dimulai adalah Magnus poin 4, sementara Yane Pomniaci 3 poin. Magnus memulai dengan E2-E4, kemudian dijawab E7-E5, QDF-3, dan QDF-6. Path of Defense dimainkan oleh Yane Pomniaci atau Russian Game ya, untuk menjawab Magnus Carlsen. Kemudian Magnus menjawab dengan D4, kemudian Kuda makan pion E4, dan Gajah D3, D5, dan Kuda F3 makan pion E5. Ini merupakan openingnya dalam pembukaan Petrov. Kemudian Magnus, sorry, Yane Pomniaci Kuda D7, dan Magnus Kuda makan Kuda D7, dan Gajah makan Kuda D7. Kemudian Kuda D2, Kuda makan Kuda D2, Gajah makan D2. Kemudian hitam jalan Gajah D6. Ya, sampai langkah ke-8 jawaban dari hitam ini ya, kita bisa melihat bahwa kudanya sudah tidak ada lagi di bapan catur. Yang menandakan sepertinya permainan akan mengarah kepada draw, teman-teman. Ya, banyak yang memprediksi ya, bahwa permainan akan mengarah kepada draw. Dan kemudian Magnus melanjutkan dengan Rokade, dan Halima dilakukan oleh Yane Pomniaci. Ya, Yane menjawab di langkah ke-9 ini dengan Halima tujuannya adalah membuat permainan memiliki kesempatan untuk Yane Pomniaci. Ya, dalam press conference-nya, kenapa dia tidak memilih Rokade? Karena dia ingin menampilkan permainan yang membuat dia memiliki kesempatan untuk memenangkan pertandingan, teman-teman. Kemudian, di sini ada saran dari rekomendasi Stockfish ya, yaitu C2, C4, Menteri F3, atau Benteng S1 yang bisa dipilih oleh Magnus. Tapi Magnus di langkah ke-10 ini melakukan langkah yang tidak sesuai rekomendasi engine, yaitu dengan jalan Menteri S1. Kemudian hitam menjawab Raja F8, dan Gajah B4 dijalankan oleh Magnus, teman-teman. Nah, menurut Yane Pomniaci dalam press conference, bahwa pemilihan langkah Menteri S1 ini luar biasa bagus dari Magnus. Ya, dia mengakui sangat taktikal sekali. Di mana pemilihan Gajah B4 ini membuat Yane harus kehilangan Gajah gelapnya yang sebenarnya mengganggu pertahanan Magnus. Kemudian melanjutkan Menteri E7 di sini, dan Gajah makan Gajah D6, Menteri makan D6, dan Menteri D2. Ya, kita bisa lihat bahwa permainan mengarah kepada simetris ya, teman-teman. Yang selanjutnya Benteng E8 dan Benteng A-E1. Kemudian Benteng H6, Yane Po, dan Menteri G5 dijalankan oleh Magnus langkah ke-15. Yang membuat Benteng ya, harus menjaga pion di H5 sekaligus Menterinya mengganggu pion di D5. Kemudian melanjutkan Senam, Yane Po, dan Benteng makan Benteng D8, Gajah makan Benteng D8, Benteng E1. Kemudian Menteri F6 dilakukan oleh Yane Po-Mniaci. Tujuannya adalah untuk menukar Menteri dan membuat keadaan makin jelas mengarah kepada permainan remis ya, teman-teman. Tapi Magnus tetap menjaga kesempatan dengan Menteri ke E3, mengancam Gajah, dan Gajah D7. Kemudian H3 Magnus membuka Luf, dan H4. Ya, kita lihat ya dalam langkah ke-19 ini masih seimbang dan cukup simetris. Kenapa Evolution Bar-nya menguntungkan untuk Magnus? Karena posisi Raja di petak F8 ini ya, teman-teman. Ya, membuat Putih unggul. Karena Putih memiliki kesempatan untuk memberikan back ring checkmate. Selanjutnya Magnus mendobrak permainan dengan langkah C2-C4. Ya, mendobrak pion di D5. Kemudian pion D makan pion C4, karena Ian tidak mau pionnya jadi pion gantung di petak terang. Kemudian Gajah makan pion C4. Dan kalian pasti tidak menduga dengan langkah berikutnya dari Ian Nepomniaci. Inilah langkah yang membuat Magnus bisa memenangi pertandingan ini, teman-teman. Karena langkah yang menurut Ian Nepomniaci sendiri mengakui bahwa ini merupakan blunder terbesar dalam partai ini. Yaitu jalan B5. Kenapa, teman-teman? Karena langkah B5 ini blunder, teman-teman. Karena, coba teman-teman pause dan tebak video, tebak langkah berikutnya dari Magnus ya. Ya, karena disini ada jalan Menteri A3 skak. Dimana Menteri mengancam Raja dan mengancam pion A7. Kemudian Raja geser dan Menteri A7. Ya, Gajah di sempat jatuh. Tetapi Putih mendapatkan Gajah kembali di petak D7. Nah, apabila dilanjutkan ya, Hitam memakan B kali sempat, maka Putih akan Menteri kali D7. Ya, Putih unggul satu pion, teman-teman. Nah, Hitam juga disini bisa menjawab Gajah makan pion H3. Tapi disini Putih bisa memilih Menteri makan pion F7. Menteri makan pion F7 dan benteng ke L8 skak. Raja H7 dan Gajah makan Menteri di petak F7. Nah, ini juga masih unggul untuk Putih, teman-teman. Atau pilihan lain yang dibahas dalam press conference. Apabila Iyanepo menjalankan Gajah makan pion H3, maka Iyanepo lebih memilih Magnus jalan benteng L8. Jadi, Raja H7, Menteri kali F7, apabila Hitam benteng G6, maka akan terjadi langkah benteng H8 skak, makan, dan Menteri G8 checkmate. Oke, kembali lagi ke partai ya. Disini B5 merupakan langkah yang salah karena ada jalan Menteri A3. Ya, dalam press conference Iyanepo bilang bahwa dia lupa, bahwa dia miscalculation. Dia tidak melihat Menteri A7 mengancam Gajah petak D7. Ya, Gajah D7-nya gratis. Sebenarnya disini langkah yang bagus buat Hitam untuk mengurangi kekalahan adalah Menteri D6 ya. Untuk mengurangi keunggulan dari Putih. Tapi Raja G8, Menteri makan pion A7 dan Menteri D8. Kemudian Magnus menjalankan Gajah B3. Satu pion unggul dan Gajah B3-nya memberikan pining pada Raja G8. Ya, selanjutnya benteng D6 makin membuat Iyanepo sulit ya. Makin memberikan keunggulan untuk Magnus karena ini merupakan blunder kedua. Harusnya disini Hitam memilih benteng ke H5. Tujuannya adalah untuk mencegah Menteri ke petak C5, teman-teman. Membuat Menterinya tidak aktif dan tetap di petak A7. Ya, benteng D6. Kemudian Magnus menebak langkah yang paling bagus adalah benteng M4. Ancaman ide dari benteng M4 adalah untuk makan pion di H4. Kemudian memberikan skak Menteri B8 mendapatkan benteng atau benteng F4. Kemudian jawab Gajah E6. Iyanepo dan Gajah makan gajah, benteng makan gajah, benteng makan benteng. Pion F makan pion E6, makan benteng D6. Kemudian Menteri C5, ancaman pion C6. Ya, jelas ya Menteri A5 berikutnya. Kenapa tidak mengadukan Menteri? Ya, karena otomatis ya Magnus akan menang dengan kekuatan pion promosinya ini. Menteri A5, Magnus cepat, makan pion C6. Menteri A1 skak, Raja H2, makan pion F2. Makan pion E6 yang membuat Magnus unggul 2 pion skak. Raja H7 dan centralization. Menteri A4 skak, Raja G8 dan B3. Iyan memberikan pion di A2 tapi mendapatkan kembali dengan Menteri D5 dan ambil pion B5. Ya, harapan dari Iyan hanya untuk mendapatkan remis ya dengan repetition check. Dengan skak abadi. Tapi Magnus mampu menjaga rajanya untuk tidak terjadi skak. Skak abadi. Raja H7, makan pion B5. Menteri kembali lagi ke F2 dan dijaga Menteri E5. Kemudian Menteri B2, Magnus Menteri E4. Centralization, Raja G8. Menteri D3, Menteri F2, Menteri C3. Ya, mencegah ya ancaman dari Menteri F4 dan skak Menteri C1. Dan Menteri F4 skak. Kemudian Raja G1, Raja H7. Menteri D3 skak. G6 dan Menteri D1. Kemudian Menteri E3, Raja H1, G5 dan D5. Lihatlah bahwa saya bilang ya, saya sering bilang bahwa Magnus merupakan pemain yang komplit. Nah, dari pemilihan Menteri D1 dan Raja H1 ini, membuat dia pemain posisional yang juga cukup solid, teman-teman. Aman dan pionnya akan promosi atau jadi sarjana nih. Pionnya akan jadi Menteri berikutnya. Kemudian, Yanepo di langkah ke-44 ya. Dengan tambahan waktu yang sudah bertambah. Dia frustrasi dengan pion G4. Usaha yang terakhir. Pion H makan pion G4. Dorong pion H3 dan Menteri F3. Menteri E1, Raja H2 ya. Menyerah ya setelah Menteri F3. Apabila dilanjutkan dengan Menteri E1, Raja naik. Menteri E5 dan makan pion tidak terjadi apa-apa. Dengan putih dan putih memiliki 4 pion unggul, teman-teman. Raja hitam terbuka dan skema kemenangannya adalah Menteri bisa tertukar ya, teman-teman. Atau pion akan promosi berikutnya. Dan inilah yang terjadi di game ke-8 ya. Saya bisa katakan bahwa langkah B5 harus diakui dalam press conference. Juga disebutkan merupakan langkah blunder terbesar yang dilakukan oleh Ia Nepomniachi. Nah, kenapa bisa terjadi? Ya, Ia Nepomniachi sleep calculation. Dia tidak menyadari bahwa Menteri A3 skak, kemudian Menteri Makan Pion A7, kemudian mendapatkan gajah kembali di petak D7. Nah, bahkan ya sekelas elite Grandmaster bisa blunder seperti itu, itu hal wajar, teman-teman. Dan itulah kenapa, ya Grandmaster, Super Grandmaster juga manusia ya, teman-teman. Tapi kalau dibandingkan Magnus dengan Ian, Magnus sangat jarang terjadi melakukan kesalahan blunder seperti itu. Nah, berkat kemenangan hari ini, Magnus memimpin dengan jarak 2 poin, yaitu 5, kemudian Ian Nepo 3. Hasil dari 8 kali permainan. Nah, nanti malam akan break dulu, dan akan kembali dimulai game ke-9, yaitu pada hari Selasa, jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Ya, no bar di RL Chess ya, teman-teman. Nah, kalau menurut teman-teman, apakah Ian Nepo masih akan mampu mengembalikan keadaan di sisa 6 game dalam perebutan titel juara dunia ini? Coba komentar, teman-teman. Dan Ian Nepo mengakui bahwa pemilihan langkah Menteri S1 ya, di langkah-langkah awal, ini merupakan pemilihan yang cukup cerdik ya, teman-teman. Di sini, di langkah ke-10 Menteri S1. Cukup cerdik dengan kemudian mengadukan gajah gelapnya. Nah, kenapa sih Magnus Gerson bermain dengan tukar-menukar begitu cepat? Karena Magnus berpikir, inilah yang cukup menarik ya, inilah yang muncul dalam ide-idenya dia, teman-teman, di pertandingan tadi. Nah, kenapa Ian Nepo memilih Raja F8? Karena menurut dia dengan menukar menteri pertandingan tidak akan cukup seru ya. Dan dengan menukar menteri, chance-nya lebih sedikit untuk meraih kemenangan. Yang pasti, Ian Nepo masih optimis, teman-teman, untuk merebut gelar juara dunianya Magnus, teman-teman. Nah, jangan lupa kita nobar ya, hari Selasa jam 19.30, waktu Indonesia Barat. Nah, inilah yang terjadi di game ke-8, perbutan titel juara dunia Magnus Kasan, teman-teman. Jangan lupa dukung terus RL Chess, dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen, teman-teman. Mohon maaf bila terjadi kesalahan, saya masih banyak belajar dan dukung terus percaturan Indonesia. Catur Yes, Indonesia jaya. Poinnya sekarang 5-3. Gens Unasumus, teman-teman.